Intro Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Dan jumpa lagi di channel youtube aku Dan di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian small bedroom makeover Jadi ikutin terus ya Jadi ini kondisi kamarnya sebelumnya yaitu dipake untuk judang Setelah aku keluarkan semua barang-barangnya Lalu aku bersihkan lantainya Dan ini ada kondisi dindingnya yang ada nodanya Mau aku cat Dan mau aku kasih lukisan di dinding Dan ini aku ada beberapa inspirasi untuk wallpaint dari Pinterest Jadi langsung kita mulai aja ya Untuk melukis dindingnya Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Dan setelah dilukis dindingnya Ternyata hasil lengkungnya kurang bagus ya Karena waktu awal-awal ini bikin lengkungnya tanpa bantuan apapun Jadi ini aku mau perbaiki lagi Mau aku revisi lagi untuk bentuk lengkungnya Supaya dia bisa lebih bagus lagi Dan karena aku gak ada jangka yang besar Aku bikin jari-jari lingkarannya pake penggaris Sekitar jari-jari 40 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk yang bagian tepi yang garis lurus Aku kasih selotep sebelum mengecat Supaya nanti hasilnya bisa lebih rapi Dan setelah selotepnya terpasang di tepi Yuk kita lanjut ngecat lagi Terima kasih telah menonton! Dan sambil menonton! Dan sambil menunggu dindingnya kering Aku mau pasang wall dekor Yaitu hiasan-hiasan makrem Yang udah aku beli dari Shopee Dan seperti biasa Linknya udah aku sertakan di description box ya Dan di keesokan harinya Dindingnya udah kering Silotepnya aku lepas Dan aku suka sama hasilnya Juga warna catnya warna coklat Agak kababuan Dan untuk langkah selanjutnya Aku mau lanjut ke room decoration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini dia hasilnya! Untuk kru makeover kali ini Temanya bohemian style Dan low budget Dan kamarnya ukurannya 2m x 2m Jadi termasuk sempit ya Dan kamar ini juga bisa menjadi Kamar tamu dadakan Udah aku sediain beberapa perlengkapan Misalnya alat tulis dan notice Serta password wifi Handuk dan air minum Supaya tamunya bisa lebih nyaman Dan sekian video dari aku Sampai jumpa